Halo, jumpa lagi dengan saya di Onli Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Di sini saya menggunakan Corel X7 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat peta 3 dimensi Seperti yang terlihat pada monitor Anda Saya membuat efek seolah-olah petanya keluar dari handphone Seperti ini, seperti yang nampak di monitor Anda Nanti kita akan mencoba membuat seperti ini Ada kesan efek tanahnya di sini, ketebalannya, seperti terangkat gitu Ini ada gunungnya, ada awannya, ada burungnya, ada pohonnya Di sini saya tambahkan pesawat terbang Begini, ada orangnya Di sini ada danaunya, ada kapalnya Oke, seperti itu Baik, langsung saja kita mulai bagaimana cara membuatnya Saya buka halaman baru Oke Pertama kita input gambar dulu Input gambar Mambil gambar di Corel, pilih menu file Import Ambil gambar Gambar ini dulu Kita ambil, kita taruh di sini Gambarnya Oke, seperti ini Berikutnya kita akan buang background gambar ini Langkahnya adalah kita buat dulu garis mengelilingin objek handphone ini Dengan menggunakan bizer Saya pilih bizer karena lebih mudah Jadi saya sampaikan di sini yang lebih mudah saja Bagaimana cara menyeleksi objek atau menghilangkan backgroundnya Saya pilih bizer Bizer ini adalah membuat garis tapi dari titik Titik satu ke titik yang lain akan terhubung menjadi sebuah garis Oke, saya klik di sini titiknya Di sini Di sini dulu Di sini Begini Ke sini Nanti kalau kurang kita bisa perbaikin Ke sini Ke sini Dan ke sini Oke Seperti ini Berikutnya dengan shape tool Dengan shape tool kita melengkungkan sudut-sudutnya ini Dengan shape tool Saya zoom di sini Klik Di sini Baru klik kanan Pilih tukur pa Kan ada dua handle panah seperti ini Ini baru kita tarik seperti ini Kalau misalnya kurang pas Bisa digeser lagi Misalkan ini saya zoom lagi Misalkan ini kurang pas Saya taruh di sini Tarik ke sini Titiknya Nah handle panahnya ini Kita tarik Untuk menyempurnakan Saya tarik ke sini Oke, seperti ini Baru di sini lagi Klik di sini Klik kanan Tukur rupa Kita bengkokkan Begini Oke, cukup Sini lagi Begini Saya klik kanan Tukur rupa Saya bengkokkan Begini Kalau kurang pas Ditarik handle-nya Ini saya tarik titiknya ke sini Sedikit Saya geser handle-nya Begini Ini lurus Lurus Ini juga harusnya lurus Oke, seperti ini Sini lagi Sudut sini Kita bengkokkan sedikit Klik kanan Tukur rupa Tarik Oke, klik handle-nya Sempurna kan Oke Kalau sudah seperti ini Kita normalkan zoom-nya Seperti ini Ganti ke pick to Seleksi semua Blok semua seperti ini Akan terseleksi dua objek Pertama objek gambar ini Objek keduanya adalah Objek dari garis yang kita buat tadi Kalau saya pisah sih Garisnya begini Nah, begini ya Saya kembalikan Kalau saya blok semua Akan tampil Kelompok shaping ini Pilihnya intercept Intercept Kalau Anda masih bingung Bagaimana cara menggunakan Masing-masing fungsi ini Fungsi shaping ini Anda bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya Tentang shaping Oke Setelah saya blok semua seperti ini Saya klik intercept Intercept ini mengambil Perpotongan dari dua buah objek Atau lebih Oke Jadi objek ini sudah Terpotong Terambil gitu ya Ini kalau saya geser begini Ini sudah terambil Berarti yang ini tadi Objek ini Kita buang Yang ini Kita delete Yang ini juga Kita delete Kita sudah mengambil objek ini Nah berikutnya Kita kasih efek Bayangan Di bawah Handphone ini Di bawah objek ini Seperti ini Nah ini ada Ada bayangan atau shadow Di sini Caranya Klik objeknya Masuk ke Toolbox Drop shadow Pilih objek Pilih drop shadow Nah ini Di sini Di presetnya Pilih yang Smile glow Rubah warnanya Menjadi Hitam Seperti ini Cukup Kalau misalkan cukup Seperti ini Nah berikutnya Kita Klik kanan Di sini Di objek ini Klik kanan Kenakan shadow Klik kanan Nah seperti ini Baru klik Break Drop shadow Group apart Atau Control K Kalau misalkan Anda Mau langsung Control K Klik ini Ini objek ini Dengan shadow Sudah terpisah Kalau saya geser Shadow Terpisah Dengan objeknya Saya kembalikan Nah Shadow Ini kita kecilkan Karena di bagian sini Ini kan saya tidak ada Tidak saya beri shadow Yang saya shadow Di bagian bawah sini aja Berarti shadow Kita kecilkan Kita kecilkan begini lagi Berarti kan Baru tarik Geser pakai panah Ke bawah Geser keluar Atau begini Geser ke bawah sini Karena kita kasih shadow Di bagian bawahnya aja Sini sudah tidak ada Oke Kalau misalkan Terlalu Turun pakai panah aja Di keyboard Anda Geser ke atas sedikit Geser ke bawah Ke kiri sedikit Oke Seperti ini Sudah ada shadow Oke ya Oke Berikutnya kita buat background Seperti ini Buat background Pilih Tool Rectangle tool Atau Membuat kotak Double klik saja Double klik Akan tercipta Sebuah kotak Sebesar area kerja kita Seperti ini Berikutnya Anda pilih Ini Tool Interactive fill Interactive fill Berarti pilih yang nomor 3 Yang ini Fontaine fill Pilih yang Ini Elliptical Elliptical Geser dulu Ini nya ke bawah sini Kalau mau bulat Pilih elliptical Berikutnya diatur Warnanya Kalau misalkan terlalu gelap Kita atur disini Warnanya Pilih yang agak Abu-abu Seperti ini Oke Nah begini Kalau misalkan Sudah cukup Seperti ini Itu kita Atur lagi Begini Atau terlalu gelap Bisa dilebarkan Begini Nah begini Oke Nah berikutnya Kita akan Mengganti Background layar ini Seperti ini Nah ini Ini Apa namanya Saya ambil di google map Kita import File Import Kebetulan disini Sudah siap Saya siapkan bahannya Dan nanti di video ini Juga saya Kasih link Anda untuk Mendownload Semua bahan Yang ada disini Termasuk file master Corel nya ini Ini saya kasih Cuma-cuma Silahkan Anda Download Untuk bahan belajar Anda Ini saya Seleksi begini Oke Saya lebarkan ya Mohon maaf Bukan di seleksi Tapi saya lebarkan Saya geser dulu Kesini Saya geser Terus kita buat Kotak sebesar Screen ini Sebesar Layar Handphone ini Dengan menggunakan Bezer Bezer Sudut sini Sudut sini Kesini lagi Kesini lagi Kesini lagi Kesini lagi Nah seperti ini Nah ini kalau kita perhatikan Ini karena melengkung Dia harusnya disini melengkung Kita ganti ke Set tool Klik disini Klik kanan Baru toko rupa Baru di Keser begini Oke Begini melengkungnya Begini Nah ini juga Ke bawah sedikit Klik kanan Oh maaf Klik sini Garisnya Klik kanan Untuk rupa Sudah aktif Tinggal dilengkungkan Nah begini Oke Nah berikutnya ini Kita geser Nah peta ini Kita geser Kesini Intinya Ini kotak ini Harus di atas peta Kotak ini harus di atas peta Posisinya Jadi saya pilih Saya pilih kotaknya Baru saya kecilkan Begini Sebelum di power clip Peta ini dimasukkan ke dalam kotak ini Kita copy dulu Kita copy dulu kotak ini Menjadi dua Kita geser kesini Baru klik kanan Karena kotak ini kita perlukan Kita geser kesini Oke seperti ini Nah berikutnya Pilih Petanya Baru klik kanan Pilih power clip Baru klik di Kotaknya Oke Kotaknya udah Apa namanya Petanya udah masuk ke dalam kotak Sesuai dengan Lebar dari Layar handphonenya Baru untuk menghapus garisnya Klik kanan pada tanda Silang Oke seperti ini Nah berikutnya Kotak ini kita gunakan Kita gunakan Kotaknya Kita perbesar Kita taruh lah disini dulu Lalu digeser ke atas Menggunakan panah Beser ke atas begini Karena kita akan buat Petanya Peta tiga dimensinya Di kotak ini Lalu tekan shift pada keyboard Buat besarkan Besarkan begini Oke kurang Kita naikkan lagi Ke atas Kita geser ke kiri Oke seperti ini Berikutnya Kotak ini kita isi Kita isi Sebuah gambar Saya ambil File import File import Gambarnya ini Gambar rumput Taruh disini Pohonnya kita besarkan Dan posisi kotak itu Harus di atas rumput Berarti Rumput ini kita pindah ke bawah Cara memindahnya Karena kan kita gak tau Ini kotaknya dimana Posisinya kita Tidak bisa memilih kotaknya Pilih rumputnya ini Gambar rumput ini Tekan ctrl Baru pilih pack down Tekan ctrl Baru klik pack down sekali Nah udah Udah muncul Kotaknya disini Ini udah muncul Nah Baru kita bisa masukkan Gambar Rumputnya ini ke dalam kotak Masih terpilih Rumputnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam kotak Klik garisnya Oke seperti ini Nah berikutnya Rumput ini kita Transparankan sedikit Caranya Klik kanan Pilih edit Power clip Pilih gambarnya Pilih tool transparan Baru pilih yang ini Nomor 2 uniform Kita ganti Misalkan 35 Oke seperti ini Tidak terlalu transparan banget Baru klik kanan Baru finish Oke seperti ini Nah berikutnya Baru kita buat Ini Denahnya Atau petanya Denahnya Caranya Buat petanya Normal aja Tidak harus Di perspektif dulu Seperti ini Misalkan saya buat Petanya disini dulu Saya buat kotak Begini Berkotak Terus ini saya duplikat Baru saya putar sini Jadi 90 derajat Sesuai dengan peta Denah yang Anda inginkan Kalau ini saya buat Sesuai dengan keinginan saya Seperti ini Taruh disini Misalkan Ini ada garis kesini Nah begini Terus ada belokan kesini Gitu ya Saya zoom Buat belokan Pakai ini Kalau misalkan Susah pakai Bezer juga Gak apa-apa Pakai Bezer Kalau misalkan Mau cepat Bisa pakai ini Pentool Misalkan pakai Pentool nih ya Saya coba nih ya Klik disini Klik disini Gitu ya Klik tahan Gak seperti ini Dimengkokin Misalkan ke atas Ini menggunakan Pentool Nah begini Oke Nah biar ini bisa ke Sebelah kiri lagi Tekan ALT Baru klik disini Biar jadi putus Nah ke sini Tekan Baru ke sini lagi Klik tahan Bertaruh begini Oke Baru klik lagi disini Baru klik lagi disini Nah seperti ini Ini contoh saja Nanti petanya sesuai Dengan keinginan anda aja Nah berikutnya Di block semua Di block semua Seperti ini Akan tampil lagi Kelompok shaping Seperti ini Baru pilihnya yang Well Well ini melebur Jadi ini tadi kan Satu Dua Tiga Empat Objek Nah kita block semua Seperti ini Baru kita Well jadi satu Objek Harusnya menindih ya Ini menindih Ini kan Ini kan Kalau di well Begini gak bisa Ini kadangnya Tidak menindih Kita tindih Begini objeknya Biar nanti bisa Menjadi satu Objeknya Di block semua Seperti ini Baru di Well Nih Udah jadi nih Udah jadi Tinggal kita Perspektifkan Disini Misalkan saya kasih warna Agak hitam Begini ya Oke Kita perspektifkan Baru saya pilihnya Adalah Ini Effect Perspektif Nah gini Ini saya geser lah Kesini Saya sesuai dengan Bentuknya kan Kesini Ini saya geser Kesini Ini saya geser Kesini Ini Kurang Kesini Kurang Cukup Tarik 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 Kesini Lagi Ke kanan Lagi Dikit Kesini Lagi Dikit Oke Ini kesini Lagi Dikit Kesuaikan Dengan Bentuknya Oke Seperti ini Nah tinggal Kita kasih Effect Tebalnya Gimana Kita kasih Effect Tebalnya Gimana Tinggal Ini Kita Ctrl D Kita Ctrl D Ctrl D Akan tercipta Objek yang sama Di atasnya Nah yang bawah Kalau kita perhatikan ini Yang bawah kan lebih tebal ya Lebih hitam maksudnya Yang atas kita kasih warna agak abu-abu Begini Kita posisikan dulu Kita posisikan Begini Zoom dikit Posisikan begini Sedikit Keser ke bawah Kalau susah pakai mouse Pakai panah aja Nah begini Cukup Berikutnya Hapus garisnya Ini kan ada garis hitam Klik kanan pada tanda silang Hapus garisnya Berikutnya Kita kasih Kita tutup Yang lubang-lubang ini Kan ini sempurna nih Ini sempurna Ini sempurna Nah ini kita tutup Disini Berlubang dia Nah Kita Ini kita hapus dulu Garis yang bawah Klik kanan juga Sama Pada garis Kita buat pakai Dizer Kita buat Menutupin ini Klik disini Klik disini Klik disini Klik disini Klik disini Kasih warna hitam Eh sama kan warnanya sama ini Sama kan ini Atau dibuat hitam juga Ini hitam Baru ini kita hapus garisnya Gini Yang ini Yang bawah Kasih warna hitam juga Nah kita biar sama hitam Klik disini juga sama nih Kita buat pakai Bizer Klik disini Kesini aja langsung Dia menutupin Kesini Kesini Kasih warna hitam Baru Klik kanan pada tanda Silang Oke Mana lagi Ini lagi Klik disini Kesini Kesini Nggak usah pul ke sini Nggak apa Kesini Dan kesini Kasih warna hitam Klik kanan pada tanda silang Mana lagi Sini lagi Klik disini Kesini 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 Kasih warna hitam Klik kanan pada tanda silang Sini lagi Nah ini Klik disini Kesini Klik disini Kesini Kasih warna hitam Klik kanan pada tanda silang untuk menghapus garisnya ini sama nih klik disini, kesini kesini lalu klik disini kasih warna hitam klik kanan kalau misalkan ini tidak sempurna ke shape tool klik disini klik disini baru klik kanan untuk kurupa kita bengkukkan ke atas sedikit oke sekarang sudah sempurna tinggal kita group, jangan lupa di group biar nanti kalau di geser-geser tidak terpisah-pisah block semua begini petanya baru di group atau ctrl G nah berikutnya membuat efek tebal ini ini seperti tanah yang diambil gitu ya kita buat dulu objeknya disini saya zoom disini aja oke begini saya buat pakai bezer juga sama klik disini klik disini kita buat ketebalannya seberapa kesini baru kesini dan kesini gitu ya baru disini juga sama buatnya sama klik disini kesini 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 baru kesini dan kesini gitu ya tinggal dibengkokkan pakai set tool klik kanan kurupa bengkokin sesuai kadang tentuknya yang juga sama klik kanan kurupa bengkokin nah gitu kalau misalkan kurang kalau misalkan ini terlalu tebal daripada yang disini ini kita geser ke atas sedikit nah gitu nah baru kita ambil objek tanahnya file import file import ini objeknya atau gambarnya saya besarkan begini posisinya terus saya pindahkan ke bawah jadi kotak ini saya pindah ke atas kontrol pack down memindahkan mini gambar yang ini ke bawah kontrol pack down sekali kurang sekali lagi nah ini sudah kotak udah muncul disini kotak udah muncul ini kita atur kemiringannya klik sekali objeknya putar begini bagian tanah mana yang mau diambil tanah mana yang mau diambil kalau terlalu terlalu besar kita kecilin dulu objeknya atau gambarnya kecilin kurang nah begini lalu kita copy dulu untuk yang sebelah sini klik tahan geser baru klik kanan mengcopy nya yang ini ini dulu kita masukkan dalam kotak sini pilih gambarnya baru klik kanan power clip masukkan ke dalam sini kotaknya oke oke udah tebalannya udah ada sebelah kiri sini tinggal garisnya dihapus klik kanan nah berikutnya yang ini lagi yang ini nah klik lagi sekali kita putar posisikan baru kontrol pack down lagi kontrol pack down sekali ini udah masuk tinggal kita posisikan lagi posisi disini beser cukup seperti ini atau kalau terlalu besar dikecilin oh gitu baru di zoom dulu biar kelihatan kotak garisnya atau garisnya saya ganti warna putih gak apa aku pilih garisnya baru saya kasih warna putih nah biar kelihatan garisnya kalau warna merah gak putih aja deh oke pilih gambarnya klik kanan power clip masukkan di garisnya sini baru hapus garisnya klik kanan pada tanda silang untuk menghapus garis oke seperti ini kalau udah udah lihat udah nampak ini tebal ketebalannya kalau kurang naik dinaikkan ya biasanya blok semua gini kalau kita naikkan nah begini oke berikutnya kita kasih tanda disini seperti dia muncul gitu ya dari ini ini saya copy aja anda tinggal ambil juga nanti disini saya kasih file masternya saya copy ctrl c baru disini saya paste di bagian sini misalkan disini letaknya berikutnya kita akan buat kotak persegi begini pakai bezier juga sama klik bezier klik disini klik disini baru klik disini klik disini begini ini juga sama klik disini disini kesini dan kesini lagi dia harusnya objeknya seperti ini nah seperti ini baru kita kembalikan lagi nah ini tadi objek ini kita lengkungkan ini yang ini klik kanan kerupa kita lengkungkan sesuai dengan bentuk tanahnya begitu ini juga sama klik kanan kerupa juga kita lengkungkan kalau begini kalau ini tadi bisa diperbaiki nah gitu berikutnya dikasih warna kuning misalkan contoh kuning saya kasih warna kuning saya kasih warna kuning juga berikutnya saya hapus garisnya klik kanan pada taga silang juga sama klik kanan pada taga silang berikutnya saya transparankan saya transparankan begini saya pilih dulu objeknya ini baru saya pilih ini toolnya transparan tool begini nah dari sini saya geser ke sini nah begini dulu nanti kalau korang kita perbaikin ini juga sama transparan tool dari sini ke sini nah begitu nah tadi yang ini yang ini kita pindah ke atas klik kanan order to prone atau control home bisa atau control pack up kita pindah ke atas berikutnya saya kasih efek pencahayaan seperti ini pencahayaan itu buatnya begini menggunakan bezer juga buat bezer misalnya saya buat begini saya zoom dulu dari sini ke sini saja begini ke kanan atau ke lupa ini saya tarik ini saya tarik sedikit lagi ke sini nah begitu kasih warna putih lainin garisnya bitmap bitmap kita jadikan gambar ya bitmap ya karena ini kan masih pekstar 300 baru bitmap kita blur blur gausian blur nah begini nah ini cukup kali ya gak apa nah gini oke ini dulu kita pindah ke atas gak apa pokoknya buatnya seperti itu control home selesai semua selesai tanda merahnya masih begini baru control backup oke seperti ini ini ada cahayanya disini di 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 dihilangkan objek yang ini saya block begini block gini nah ini petanya atasnya baru control backup nah gitu oke seperti itu selanjutnya kita menempatkan objek-objek ini kita ini sudah saya siapkan disini tinggal digunakan misalkan ini penamanya gunungnya saya taruh disini nah gini tinggal diambil awannya ini awan taruh disini awannya ada burungnya taruh disini burungnya oke ini ada pepohonannya taruh disini pohonnya gitu kan terus gedung-gedungnya kalau misalkan tidak ada disini bisa ambil disini gedungnya karena ini nanti saya beri gratis Anda tinggal download saya beri gedungnya disini kalau susah diambil di block aja begini di block ini control c kita lepas tekan disini kita hapus dulu kita hapus dulu nah begitu misalnya kita geser misalkan disini posisinya oke ini ada orang-orang yang dihapus dulu ada danaunya misalkan danaunya kita pindah disini misalkan oke seperti itu tinggal diatur aja ini kapal-kapalnya ini kapalnya tinggal di taruh disini dalam disini kita zoom taruh disini gitu ya diatur aja posisinya ini ini taruh disini pohonnya rumahnya bisa taruh disini gitu ya tinggal diatur di rumahnya di taruh disini 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 juga bisa ditambahin awan disini disini ada awan misalkan nah begitu ini ini kita ambil tadi ini lokasi rumahnya copy paste nah ini kita antar disini ini lokasi acaranya misalkan kurang kurang terpilih terus ini kalau gitu ya ini bisa dibeser kesini untuk lokasi acaranya nah begini tinggal diatur aja posisinya ini gedung ini misalkan taruh dimana taruh disini misalkan ini ada kompas menandakan mana utara selatan dan barat atau timur ini saya taruh disini juga seperti ini gambar orang-orangnya taruh disini misalkan kecilkan kalau terlalu besar ini ada tenda tendanya kesini misalkan juga tenda pesawatnya bisa digeser atau disini ditambah awan disini ada awan disini tambah air awan tinggal sesuaikan ini juga ada rumah sakit kalau disini misalkan posisinya nah begitu nah selanjutnya yang paling penting memberi nama jalan memberi nama jalan misalkan misalkan begini saya beri nama jalan misalkan misalkan jalannya tm nur misalkan tm nur saya kasih saya bol saya tebalin saya geser ke sini ini seperti warna putih saya pilih perspektif efek perspektif kita letakkan sesuai dengan bentuknya arah jalannya kita adirkan saya geser ke sini saya geser ke sini oke seperti ini kurang turun dikit oke berikutnya lagi misalkan disini saya kasih nama jalan misalkan jalan kelita misalkan saya bol pasi warna putih kita samakan ukurannya 9 9 saya letakkan disini ukuran besar 9.2 9.2 perspektif lagi perlu disesuaikan dengan bentuk arah jalannya zoom dikit oke geser ke atas dikit disini tinggal kita copy taruh sini klik kanan mengkopinya geser klik kanan gitu ya saya kasih nama jalannya kenapa tampil seperti ini karena text tersebut sudah kita perspektif jadi kalau mengganti nama jalannya akan tampil seperti ini sentosa misalkan oke misalkan disini misalkan disini saya kasih namanya beda seperti disini pemaja pemaja misalkan pemaja oke gak dibesalkan sedikit seperti ini saya melakukan zoomnya seperti ini jadi anda bisa menambahkan ornament ornament lainnya disini misalkan campingnya kurang nih tambahin lagi satu disini geser luar klik kanan gitu ya misalkan ada ornament yang saya berikan itu kurang anda tinggal download di google itu banyak sekali cari yang png formatnya tanpa background ini tanpa tanpa background semua dan inilah hasil bagaimana cara membuat peta 3 dimensi semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya susah selalu untuk anda selamat menikmati